Tampaknya tidak ada yang berbeda dari guru privat pelajaran matematika ini. Seperti kebanyakan pengajar lainnya, David Frenkie sudah mendidik puluhan anak didiknya hingga mereka fasih berhitung. Namun, David adalah seorang tunanetra. Ia kehilangan penglihatannya pada tahun 2003 karena penyakit diabetes yang dideritanya. Pertama kali tidak bisa menerima, cuma lambat laun saya bisa menerima diri dan bahkan saat ini saya justru bersyukur. Kebutaan yang ia alami sempat membuat mental dan kehidupannya terpuruk. Namun, pada tahun 2006, David mulai bangkit. Ia berprinsip bahwa hidupnya harus tetap bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Setiap hari ia mendengarkan siaran renungan santapan rohani dari Our Deliberate Ministries dan merasa imannya sangat dikuatkan. Lalu, bagaimana awal mula perkenalannya dengan santapan rohani? Pengenalan ODB ya, itu dari radio, kemudian saya minta CD-nya, dan terus saya berbagi juga sama teman-teman. Apa yang memotivasi David untuk terus membagikan CD-audio santapan rohani kepada teman-temannya sesama Tuna Netra? Jadi saya berinisiatif atau termotivasi ini karena saya sendiri merasa bisa terberkati dengan firman yang saya dengarkan, dan bahkan mereka pun juga berhak mendengarkan. Kemudian saya berinisiatif untuk membagikan. Saya bisa mengajar dan memotivasi mereka, anak-anak sekolah di dalam dunia pendidikan, bahwa yang Tuna Netra saja bisa, apalagi yang bisa melihat. Sebagaimana David bersemangat menyebarluaskan kabar baik dari Tuhan, demikian pula ibunya sendiri, Sulasmi Rebecca. Dalam pekerjaannya sehari-hari menjual bensin eceran, Ibu Rebecca ikut memberitakan firman Tuhan dengan cara membagikan pamfret-pamfret rohani terbitan Our Deliberate Ministries. Ya, suka saya, waktu masih ada kios, suka saya bawa di kios, saya pajang di dekat botol saya bensin gitu. Jadi ya, ada satu dua orang yang ambil, ya itu aja yang sebatas saya bisa lakukan. Kita patut bersyukur untuk semangat yang dimiliki David dan Rebecca. Kita juga dapat mengambil hikmah dari kesaksian mereka, yaitu kekurangan dan keterbatasan kita bukanlah alasan untuk tidak memberitakan kabar baik dari Tuhan. Ya, mungkin di sisa umur ini ya, yang masih ada, kita gunakan sebaik mungkin. Mungkin apa yang saya lakukan itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Keselamatan jiwa kan lebih penting, nggak bisa didapat di mana-mana kecuali dari Tuhan kita, Yesus Kristus. We'll see you today. selamat menikmati